Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kenalin nama saya Inyong Selamat malam Pak Dini Itu Muhammad Sopien belakang Ya bener yang mana? Itu nama di kakak Kalo ini nama panggilan Lo bisa dipanggil Inyong kenapa? Karena bibir monyong Nyong 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 gitu Iya Awalnya monyong nyong nyong jadi Inyong Pantesan gue udah dipanggil Dari dulu dipanggilnya Teng teng ganteng ganteng Kenapa gak terima? Pegel gue denger apa? Mau cerita apa lu nyong? Emang ada hal lucu di kehidupan lu? Sebenernya ini lucu sekaligus Sedih saya Pak Dini Lu mau ceritain lucunya dulu Atau sedihnya dulu? Sedihnya dulu Pak Parto Kalo kata gue mah lucunya dulu Kalo kata saya ibu aja yang cerita disini Emosi aja lu Ya belum cerita udah dikomplain dulu Kalo cerita sedihnya pasti cerita Maknya pertama kali waktu ngeliat lu pas lahir kan? Itu bukan sedih Apa? Kaget Jadi pada ini Saya tuh awal-awal karir saya Saya ngerasa sedih Karena ngkong saya udah gak ada Iya Di awal-awal karir saya tuh ngkong saya meninggal Dan di saat ngkong saya sekarat di rumah sakit kebetulan ada saya Jadi udah lama di rumah sakit dirawat Terus udah ada saya, abang saya, empu saya, semua keluarga saya udah pernah ngumpul Karena dia juga udah mulai kayak sekaratul maut Di situ juga ada Di kumpulin semua Iya udah dikumpulin segala Pak Ustadz juga Terus saya dipanggil sama Pak Ustadz Nyong Ya Pak Ustadz Lu kan cucu kesayangan Ya Pak Ustadz Ini kayaknya ngkong lu udah gak bisa ngomong Mendingan lu ambil kertas biar ditulis kali itu Dia mau ngomong apa di situ Oh wasiat nih Iya kan Oh gitu Pak Ustadz Apalagi orang bertahuin tandanya banyak Iya Ambil kertas Itu dikasih kertas? Dikasih Saya yang disuruh ambil kertas Pulpen oke pulpen apa spidol? Dia kapur biasanya Buah anca Kapur tuh buat lapan tulis Karena kertasnya hitam Oh karbon berarti Karbon Kertas karbon Ya bukan begitu Saya tiga hari ngapalin kan Enggak Kan tugas kita denger Iya Nah ini dengernya jadi apa jadi telak lah Iya Jadi Pak Ustadz manggil lu Iya Disuruh ngambil kertas Ambil nyong kertas Sama pulpen Iya Pak Ustadz Nih kertas ya Oh udah ada Oh udah ada Iya Atau Pak Ustadz dari mana? Dari belakang Nggak Nih Pak Ustadz kertas ya Kasih nyong kongkong Saya kasih Nih kong Nih pulpen Nggak ditulis nih Tangannya udah geter nih Eh nggak kena Ditulis Ada kali lu Kok orang sekarat lu bercandain Nggak iya Maaf ya kong Maaf ya kong Kadang kan kita sedih ya Gitu gimana Ditulis nih Nggak mungkin dong Orangnya belum ngapa-ngapa Saya baca disitu Nggak mungkin Saya tutup Saya tutup kenapa Biar nggak ada masuk Kupin Kantongin dong Iya Pak Ustadz Udah tuh Nggak lama dia abis nulis Surat wasiat Dia meninggal Inzalillahi wabarakatuh Udah semua Terharu segala macem Terharu Ikhlas Ya kan terharu dulu Bu Oke Sedih mungkin Maksudnya sedih Orang meninggal terharu Gimana Terharu Emang maksudnya sih Ngerasa kehilangan gitu Bu Oke Aduh Terharu Ya kan Lu firman dong Lu firman Kok firman Kehilangan Iya Kita bisa Udah nih Udah pada ikhlas ya kan Udah dikubur Udah Udah kita udah bacain Udah kita yasinin 7 hari kan Malam 7 hari Saya baru inget Pak Ustadz Nyong Ya Pustad Kemarin kan engkong lu kasih Surat wasiat Ya Allah Pustad Saya belum baca Ambil Engkong kan Nyong Ada di kantong lu tadi Kantong tangan Kantong tangan Jadi baju iya Nah Ini Pustad Baca Nyong Jangan sedah Pustad Lu waktu itu Seminggu gak ganti baju Ada di kantong Masih ada Yang lain Ini makanya udah cerita Pak Uwan loh Ceritanya Pustad Pustad aja yang baca Emang apa Lu terharu Saya gak bisa baca Pustad Lu bilang Nih Pustad Udah sini biar gue baca Dibuka mu Ustadz Pingsan nih Ustadz Saya makin panik dong Ustadz gak pingsan Ustadz Ambil suratnya Saya baca Boki Ternyata tulisannya Pustad Tolong selang oksigen Jangan diinjek Ustadz 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 Ustadz